51-50 kemarin sudah selesai dengan kesimpulan seorang imam di masjidnya gitu ya apabila mengunjungi atau datang ke masjid lain maka tidak boleh dia menjadi imam tanpa seizin imam setempat plus ya gitulah imam sih yang pokok ya tanpa imam setempat atau penduduk setempat imam di satu masjid apabila dia mendatang ke masjid lain maka tidak boleh dia menjadi imam tanpa seizin imam setempat atau pribumi itulah Hai nah kemudian yang keduanya ada tambahan Hai apabila datang ke atau bertamu ke rumah seseorang maka dia tidak boleh duduk di kursi kehormatan tuan rumah disebutnya ya tidak boleh duduk di kursi kehormatan tuan rumah Hai ini hadisnya aja memang ada sih hadisnya yang menerangkan demikiannya laya umur rojula laya umur rojula fisultonihi jangan menjadi imam bagi seseorang di daerah kekuasaannya kekuasaan orang tersebut ya jangan menjadi imam bagi seseorang di daerah kekuasaannya walaya jlis ala takrimatihi dan tidak boleh duduk di kursi kehormatan tuan rumah ila biiznih kecuali dengan izinnya Hai itu ya termasuk ada disebutnya ya ada bertamu ada hanya bertamunya apakah ke masjid orang artinya sedang bertamu meskipun di masjidnya sendiri dia sebagai seorang imam tapi ketika datang ke masjid orang dia sedang bertamu berarti nah sekarang babi yang baru ya olah ini berat berat nih babi ini di sini banyak terjadi pelanggaran pada babi sekarang ini ya banyak terjadi pelanggaran kan nih ketika berjalan sholat berjamaah itu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh makmum dalam hal memulai gerakan kapan gitu kan memulai makmum memulai gerakannya dari awal takbirnya kemudian gerakan untuk rukunya ya sampai terakhirlah karena pada intinya ini pernah disampaikan nih ya beberapa waktu yang lalu yang disebut sholat berjamaah itu kan sholat yang sama dikerjakan secara bersama-sama dipimpin oleh satu orang gitu kan ini yang namanya berjamaah itu kan sholat yang sama dilakukan bersama-sama minimal dua yang sebelumnya juga hanya belum lama nih Imam Bukhari sudah menyebut bahwa jumlah yang disebut sholat berjamaah itu ya dikerjakan oleh minimal dua orang paling sedikit dua orang itu sudah disebut sholat berjamaah nah sholat berjamaah itu kan sholat yang sama dikerjakan secara bersama-sama caranya adalah dipimpin oleh satu orang pemimpinnya orang itu pemimpin sholat nah ada pun bagi makmum maka pekerjaan sholatnya itu di bahasa kitanya kan dikomando oleh Imam yang berarti makmumnya mengerjakan sholatnya itu dikomando oleh Imam nah ini sekarang nah ini sekarang in nama ju'ilal imamu liyuk tamabih hanyalah seorang imam itu atau diangkat ditetapkan dijadikannya seorang imam itu ini bahasa Arabnya ya liyuk tamabihi untuk diikuti nah disini yang di awal tadi saya katakan disini banyak terjadi pelanggaran bagaimana caranya makmum mengikuti imam karena sholat itu dikerjakan secara bersama dipimpin oleh satu orang imam nah bagaimana makmum ini gitu ya mengerjakan sholatnya karena kan dia sholat berjamaah sebagai makmum yang dipimpin nah kalau sholat sendirian ya dialah yang menentukan kalau sholat sendirian nah kalau sholat berjamaah kan ada pemimpinnya nah di hadis ini karena ini judul ini pun ya judul ini ini imam buhori mengambil mengutip dari ini lapad hadis jadi ini lapad hadis sebetulnya di bab ini juga hadisnya nah di bab ini hadisnya ada tiga ya di bab ini hadisnya ada tiga eh ada dua eh bener tiga nah hadisnya ada tiga nah hadis kedua nanti yang di dalam hadis kedua ada redaksi ini in nama ju'ilal ima muliyu tamabihi itu redaksi hadis ya oleh imam al-bohori redaksi hadis tersebut dijadikan judul jadi ini sabda nabi itu yang menyebutkan demikian itu sabda nabi ini bukan kesimpulan artinya bukan pendapat bukan opini siapapun lah itunya bukan opini seorang ulama gitu kan lah ya bukan opini pendapat bukan perkataan ini sabda nabi oleh imam al-bohori ini dijadikan judul in nama ju'ilal ima muliyu tamabihi nyebab hanyalah dijadikan katakannya diangkat ditetapkannya seseorang menjadi imam itu untuk diikuti nah masalahnya disini di liyu tamabihi itu masalahnya yang ya banyak makmum yang salah jadinya banyak makmum yang melanggar ketentuan ini ketentuan in nama ju'ilal imam muliyu tamabihi imam itu untuk diikuti nah tambahan judulnya banyak juga nih ya bab di dalam Sohi Bukhori itu selain judul utama yaitu kalau di bab ini judul utamanya judul pokoknya adalah kata-kata tersebut tadinya yang itu adalah kutipan dari redaksi itu sebuah hadis artinya sekali lagi kalimat ini sabda nabi in nama ju'ilal imam muliyu tamabihi nah di dalam bab ini ya seperti juga banyak bab yang lain Imam Bukhori menambah judulnya itu dalam bab ini Imam Bukhori menambahnya dengan sebuah hadis juga yang suka disebut hadis mu'alak begitunya kalau tentang Imam Bukhori itu Imam Bukhori suka memasukkan hadis secara mu'alak namanya hanya redaksi hadisnya yang dimuat tanpa memasukkan sanad hadisnya judul tambahannya wassallan nabiyu sallallahu alaihi wassallam api marudihillazi tuwaf tuwafiyya finfihi bin nasi wahuwa jalisun nabi sallallahu alaihi wassallam ketika beliau sakit yang beliau meninggal dia beliau itu sholat mengimami orang-orang wahuwa jalisun sambil duduk nabi sallallahu alaihi wassallam ketika sedang sakit yang beliau wafat dalam kondisi sakitnya tersebut beliau mengimami orang-orang sambil duduk nah hadis ini hadis yang yaitu rasul sallallahu alaihi wassallam yang memerintahkan abu bakar gitu asalnya kan itu berulang-ulangnya oleh imam al-bahari hadis itu dimuat beliau sakit keras tidak sanggup untuk menjadi imam nah nanti hadisnya yang itu juga yang di bab ini yang itu lagi hadisnya kemudian tambahan kedua judulnya wakol abnu mas'udin ibnu mas'ud radiyallahu anhu berkata banyak sekali ini ya perkataan ibnu mas'ud yang di apa namanya yang dikutip itunya oleh bukan oleh bukan hanya oleh imam al-bahari imam al-bahari sendiri banyaknya mengutip perkataan ibnu mas'udnya sahabatnya ibnu mas'ud radiyallahu anhu berkata izah rofa'a qoblal imami yaudu fayam kusu biqodri marofa'a summa yad ba'ul imam ini perkataan ibnu mas'ud nih tentang imam itu untuk diikuti imam eh ibnu mas'ud radiyallahu anhu mengatakan apabila makmum mengangkat kepala atau mengat kepala itu maksudnya bangkit dari ruku atau bangkit dari sujud sering diungkapkan dalam bahasa arabnya rofa'a roksahu rofa'a roksahu minar ruku atau rofa'a roksahu minas sujud gitu ya mengangkat kepala terjemah harfiahnya mengangkat kepala dari ruku mengangkat kepala dari sujud maksudnya bangkit dari ruku sujud apabila makmum bangkit sebelum imam yaudu maka ia harus kembali fayam kusu bikodri marofa'a kemudian dia diam jangan dilanjutkan artinya kalau bangkit sebelum imam maka begitu tahu dia bangkit sebelum imam maka dia harus berhenti berhenti jangan diteruskan nah maka dia berhenti misalnya mengangkatnya baru 15 derajat kan 90 derajat semuanya dari ruku kan dari ruku ke tengah itu kan 90 derajat membentuk sikonya 90 derajat nah ini baru bangkit sedikit dia tahu dia sadar bahwa ternyata dia bangkit itu belum waktunya artinya maka begitu bangkit diam berarti disitu jangan dilanjutkan fayam kusu bikodri marofa'a maka diamlah se apa namanya dia bangkitnya itu sampai di mana kemudian berhenti sumayat baul imam nah selanjutnya baru ikuti imam satu ini tambahan judul artinya nih Ibnu Mas'ud sampai mengatakan hal seperti ini diantaranya soal innamal ima innamaju ilal imamu liyuk tamabihi nah hanyalah diangkat ditetapkan menjadi imam itu untuk diikuti ini diantaranya apabila makmum bangkit dari ruku atau sejun ternyata belum waktunya berartinya maka begitu tahu begitu sadar dia harus berhenti tidak boleh diteruskan bangkit berhenti nah selanjutnya barulah mengikuti imam kemudian satu lagi ini tambahannya yang ke berarti tiga yang ketiganya tambahan ketiga imam al-bukhari disini mengutip wakol al-hasanu ini hasan al-bisri sangat terkenal nih ya kalau di kalangan ulama lah gitu ya hasan al-bisri ini seorang ulama dari generasi tabiin jadi di dalam bab ini luar biasa imam bukhori membahas bab ini yang pertama judul utama judul utamanya adalah kutipan hadis lagi bukan perkataan imam bukhori sendiri inama ju'ilal imam muli utama bihi itu hadis artinya itu sabda nabi kemudian ditambah judulnya nih masih judulnya belum ke hadis judulnya ditambah oleh imam al-bukhori satu nabi sendiri yaitu ketika beliau sakit yang beliau wafat dengan dalam kondisi sakitnya itu beliau mengimami orang-orang sambil duduk ini lanjutannya sebetulnya sementara mamumnya mengerjakan sholatnya sambil berdiri jadi bagaimana ini mengikuti imam gak? karena ini kan judulnya imam itu untuk di diikuti nabi sholatnya sambil duduk karena kan sakit yang kemudian beliau meninggal ini sakit beratnya rasulullah hadisnya juga yang itu yang itu lagi imam buhori ya hadisnya memang panjang sih hadisnya pasti jadi banyak kesimpulan sebetulnya dari satu hadis ini judul pokoknya kemudian tambahannya yang pertama nabi sendiri yang diterangkan demikian beliau sholat mengimami orang-orang dalam keadaan sakit berat sambil duduk sementara orang-orang makmum sholatnya sambil berdiri nah jadi mengikuti imamnya itu bagaimana kok nabi duduk makmumnya berdiri kan ini judulnya ini mengikuti imam kemudian yang kedua tambahannya dari sahabat jadi berurutan dari nabi tambahan pokoknya tambahannya ada tiga yang pokok ternyata nabi menerangkan nabi sendiri yang kedua perkataan Ibnu Mas'ud seorang sahabat yang ketiga perkataan Hasan al-Bisri tabiin ah iya imam Bukhari inilah metodologi metoda imam Bukhari judul pokoknya sendiri itu sudah bukan sudah judul pokoknya sendiri ini merupakan kalimat kutipan dari hadis tapi ini masih umum disebutnya imam itu untuk diikuti bagaimana yang namanya mengikuti imam tambahan nabi sholat duduk imamnya makmumnya sambil berdiri ini kan sudah kalau begitu yang disebut mengikutinya itu seperti apa kemudian yang kedua apabila makmum bangkit sebelum 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 waktunya artinya kan mendahului mendahului imam alah imam yang diikuti dari imam itu kan makmum ini kan tadinya di awal disebutkan sholat yang dikerjakan oleh makmum itu kan dikomando oleh imam yang berarti ini mendahului komando imam dia bangkit sebelum waktunya maka bagaimana ini soal mengikuti imam salah dia kalau sudah terlanjur melakukan maka jangan dilanjutkan yang salah jangan diteruskan berarti diam maka selanjutnya barulah mengikuti imam nah sampai seperti itu artinya ini masalah dimunculkan oleh imam al-bohori bukan masalah contoh-contoh soal sekitar gitu ya mengikuti imam itu seperti apa tentu nanti ada pembahasannya nih oleh ibnu hajar al-sekolah ini judulnya nih tambahan judulnya ya ada tiga yang pertama menerangkan nabi dua ibnu mas'ud yang mengatakan demikian nah sekarang yang ketiga Hasan al-Bisri dia mengatakan fiman yarka'u ma'al imami rok atayeni walayak diru ala sujud eluh ayahnya nukiyahnya ini sholat ini gak akan habis masalahnya ternyata pasti akan terus bermunculan berdatangan bermunculan pertanyaan tentang sholat selalu ada gak akan pernah hilang ini ibu eh siapa gak? Al-Hasan ya Hasan al-Bisri mengatakan tentang orang yang yarka'u ma'al imami rok atayeni tentang orang yang sholat bersama imam dua rok at sholat berjamaah dua rok at walayak diru ala sujudi tapi si makmum ini tidak bisa sujud ikut berjamaah tapi tidak bisa sujud apa iya gitu nya ada orang yang mengerjakan sholat sujudnya tidak tidak bisa ini perkataan ini saja nya kita selesaikan dulu nih Hasan al-Bisri mengatakan tentang orang yang sholat dua rok at bersama imam walayak diru ala sujud tapi dia tidak yak diru memang mampu sanggup tapi dia tidak bisa tidak sanggup untuk sujud kata Hasan al-Bisri tentang orang yang demikian yas judu li rok atil ah hiroti sajdata ini dia mengerjakan eh dia sujud untuk rok at yang akhir rok at kedua sajdata ini sebanyak dua kali sujud sumayak dirok atal ula bi sujudiha kemudian eh lengkapi terjemah bebasnya nih kemudian lengkapilah rok at pertama dengan dia mengerjakan sujud sendirian ini ini Hasan al-Bisri ini mengatakan demikian kemudian satu lagi fi man nasiya sajdatan suma koma yas judu dan tentang orang yang lupa sujud sholat tentang orang yang lupa sujud bisa satu kali bisa dua kali lupa sujudnya mungkinnya mungkin kalau kalau lupa dua kali imamu al-murinannya karena setelah sami allahu liman hamidah terus apa kalau lupa sujud berarti gak akan gak akan turun nah disini siapa Hasan al-Bisri mengatakan orang yang lupa sujud satu kali berarti setelah sami allahu liman hamidah dia sujud sekali nah waktu bangkit dari sujud itu dia lupa harusnya duduk diantara dua sujud malah ini mungkin ya kalau yang ini mungkin kalau lupa sujud gak mungkin lah secara logika gak mungkin lupa sama sekali sujud karena sujud itu kan setelah bangkit dari ruku sami allahu liman hamidah rebban ala kalahamdu terus apa turun ketahiyat kalau lupa satu sujud mungkin dia sujud yang ah terutama ini terutama waktu sholat jumatan bisa nama di bulan ramadhan aduh tengah hari bulan ramadhan kemudian pada sujud pertama ya sujud pertama setelah bacaan sujud dia berdoa itu seringkali pikiran itu kalau sudah berdoa rara saatnya sujud kedua berdoa benar kita mau bangkit itu sekali dua kali itu sujud atau ada yang langsung bangkit baru ingat setelah bangkit berarti kan sudah masuk ke rokat berikut lanjutkan rokat berikut berarti sujud satu kali lagi belum nah nanti ada di ini ya apabila ingatnya ketika di dalam sholat maka lakukanlah seperti sujud sahwi jadi tidak ada sujud sahwi kalau lupa sujud ya tidak ada sujud sahwi kalau lupa sujud kan sujud dua kali bisa jadi hanya satu kali yang satunya lagi lupa apabila ingatnya masih di dalam sholat bahwa sujudnya hanya satu kali maka lengkapi sujudnya lakukan sebelum salam ini kata Hasan Al-Bisri yang dikutip oleh membohori tapi kalau ingat belum apa sujudnya hanya satu kali itu setelah selesai sholat berarti tidak ada pengganti apapun tidak ada sujud sahwi maksudnya ya ini Hasan Al-Bisri ini mengatakan demikian tidak ada sujud sahwi untuk yang lupa sujud nah itu judulnya ya tapi tetap judul pokoknya adalah inama ju'ilal imam muliyu tamabihi hanyalah ditetapkan diangkat dijadikan seseorang diangkat ditetapkan dijadikan sebagai imam itu untuk diikuti atau imam itu untuk di diikuti nah masalahnya bagaimana cara mengikuti imam ternyata kan muncul masalah seperti ini anggaplah ini masalah-masalahnya yang muncul dari Nabi sendiri Nabi sholat sambil duduk makmumnya berdiri ini mengikuti enggak kemudian yang kedua menurut Ibnu Masud ini pasti kejadian hal seperti ini artinya makmum kalau disini kan bangkitnya bangkit dari ruku atau sujud dia bangkit padahal belum waktunya berarti makmum ini melakukan kesalahan dia tidak mengikuti imam apa yang harus dilakukan kalau bangkit kemudian sadar bahwa itu salah itu belum waktunya jangan dilanjutkan nah kemudian ada kasus seperti ini yang ketiga Hasan al-Bisri mengatakan tentang orang yang ada yang ikut sholat dua rokat bersama imam tapi dia tidak bisa sujud dia tetap harus melengkapi sujudnya artinya dia harus tetap melengkapi sujudnya bisa juga ada yang apabila sujudnya hanya satu kali rokat pertama nih sujudnya hanya satu kali bangkit dari sujud bukannya duduk diantara dua sujud dia malah bangkit masuk rokat berikutnya atau kalau itu rokat kedua berarti malah tahiyat awal kan sujudnya hanya satu maka rokat berikutnya katakanlah ini kalau tiga rokat atau empat rokat maka rokat berikutnya sujudnya tiga kali karena rokat pertama sujudnya hanya sekali maka rokat kedua sujudnya jadi tiga kali kalau sujud hanya satu kali berarti kan yang hilang apa? kalau sujud hanya satu satu kali berarti kan ada yang hilang ada yang belum dikerjakan terlewat tidak dikerjakan yang tidak dikerjakan itu adalah duduk diantara dua sujud dan sujudnya maka pada rokat berikutnya sujud tiga kali duduk diantara dua sujudnya dua kali berarti jadi tetap empat itu kalau sholat dua rokat sujudnya tetap empat kali judulnya dulu nih ya ini nih pembahasan judulnya nih dari Ibnu Hajar Rasulani ini ya di dalam kitab Fatul Bari ini nih yang pertama kata-kata ini ya judul utamanya judul pokoknya ibn Hajar Rasulani ini mengatakan bahwa terjemah 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 bahasa Arab terjemah judul bahasa orang terjemah judul sebenarnya terjemah bukan alih bahasa ada juga terjemah itu dengan arti biografi misalnya terjemah Imam Ahmad terjemah Ibnu Hajar Rasulani itu maksudnya biografi ini bahasa kita biografi kan ya keterangan dari namun sebut nanti sipi ala ini gila tentang riwayat pendidikan riwayat hidup sih emang Bangawan Solo ada riwayatnya Bangawan Solo makanya riwayatnya yang dimaksud di wal murodo biha annal i'timama yak tadi mutaba atal makmumi li imamihi fi ahwali shola fi ahwali sholati fatan tafi ulmu koronatu walmu sabakotu walmu khamu kholafatu ila madala madala dalilu syar iyu alaihi nah ini nih imam Ibnu Hajar Rasulani menerangkan apa maksud kan terlepas dari ini kan kutipan hadisnya tapi maksud dari kalimat tersebut dimana ini adalah potongan hadisnya yang dimaksud adalah yang disebut bermakmum kita penyebutin demikian lahnya yang disebut bermakmum itu berarti itu secara apa namanya ya mengikuti bahasa kitanya kan mengikuti kalau diterjemahkan mengikuti apa sih maksudnya apa makna dari mengikuti yang disebut al-i'timam atau mengikuti yang tadi berarti yang tadi berarti memastikan yang namanya mengikuti jangan di depan berarti kan nuturkan yang nuturkan diharap atau diharap menggait nuturkan yang di depan itu penunjuk jalan berarti kalau yang mengikuti berarti di di belakang nah seperti apa persisnya kan ini yang penting gitu kan ini persisnya al-i'timam atau yang mengikuti itu apa memastikan mutaba'at tal makmumi itiba mengikuti apalagi katanya ya makmum mengikuti imam fi ahwalis sholati dalam seluruh keadaan selama sepanjang selama sholat sekali lagi ini ya wal-murudu biha yang dimaksud dengan liyut tambah bihi imam untuk di ikuti an-al-i'timamah yang disebut al-i'timam atau mengikuti itu memastikan makmum mengikuti dari belakang berartinya mutaba'atul makmumili imamihi makmum mengikuti imamnya fi ahwalis sholati di seluruh keadaan sholat tapi oleh imam al-bohori kan sudah dibuncul kan di judul tambahan nabi sholat sambil duduk makmumnya sholat sambil berdiri jadi ini imamnya bagaimana karena mengikuti imam itu di seluruh keadaan sholat ya di seluruh pekerjaan lah itu sholatnya fatantafi maka terlarang al-mukoronah membarangi itu dari arti liyuk tamat membarangi itu tidak boleh harus imam dulu baru makmum mengikuti kalau mukoronah bersamaan bersamaan maka di ujung kalimat yang dimunculkan yang kalimat ini apa namanya ibn hajar ala sekolah ini ilamadala dalilu shariu ala khilafihi kecuali kalau ada dalil shariu yang berbeda berbeda itu maksudnya bukan mengikuti malah apakah bersamaan ada gak dalil shariu ini adah tamat maka terlarang satu al-mukoronah berbarengan mukoronah itu berbarengan dengan imam dua al-musabakoh mendahului imam yang ketiga al-mukulafah berbeda dengan dengan imam yang disebut liyuk tamabihi karena ini kan reaksi hadisnya artinya sabda nabi imam itu untuk diikuti untuk apa untuk liyuk tamabihi seperti apa maknanya liyuk tamabihi ma'um mengikuti imam di seluruh pekerjaan sholatnya berarti terlarang bersamaan dengan imam mendahului imam atau berbeda dengan imam termasukkan nabi duduk makmumnya berdiri beda berarti kan kecuali kalau ada dalil shariu yang apakah bersamaan apakah mendahului atau berbeda berbeda dengan imam ini harus ada dalil shariu apa ada contoh-contoh yang ketiga ini kejadian tapi berdasarkan dalil shariu yang mukorona yang bersamaan satu ucapan amin imam dan makmum harus mukorona kalau yang ini malah karena secara umum yang namanya liyutam mabihi itu mengikuti berarti imam dulu baru makmumnya mengikuti itu arti liyutam mabihi yang pokok imamnya dulu baru makmumnya terlarang mukorona kecuali kalau ada dalil shariu ada dua ternyata di dalam solat berjamaah ini yang mukorona berbarengan bersamaan antara imam dan makmum satu ucapan amin ini berdasarkan dalil nah ini dalil syarihnya untuk ucapan amin imam dan makmum itu malah mukorona bersamaan apabila imam mengucapkan amin maka ucapanlah oleh kalian amin ini pasti dalam sholat jahar karena kalau sholat sir tidak ada bacaan imam yang terdengar imam itu mengucapkan aminnya kapan? apabila imam mengucapkan amin imam mengucapkan aminnya kapan? ucapan amin di dalam sholat itu setelah selesai al-fatihah al-fatihah itu selesai sampai goiril makdubi alaihim wala wala dolin fatihah sampai disitu amin bukan fatihah dinakuran wala ayat tinggal dinakuran amin ayat setelah wala dolin gak ada gak ada amin setelah wala dolin al-fatihah itu sampai wala dolin imamnya mengucapkan amin nah nabi memerintah apabila imam mengucapkan amin ucapkan juga ucapkan oleh kalian amin nah dalilmu koronanya adalah barang siapa ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan malaikat di langit pasti diampuni dosa-dosanya yang telah lalu ini ini kan mu koronah kemudian satu lagi yang mu koronah itu adalah ucapan robbana lakal hamlu imam dan makmum harus bersamaan dengan keutamaan yang sama barang siapa yang ucapannya bersamaan berbarengan mu koronah dengan ucapan malaikat di langit pasti diampuni dosa-dosanya yang telah lalu itu mu koronah selain itu gak boleh rukunya bareng bangkit dari rukunya bareng yang harus bareng selama sesama makmum itu harus bersamaan kalau sesama makmum itu harus bersamaan semuanya mulai bergerak itu karena atau berdasarkan komando dari dari imam ini yang saya katakan tadi ini banyak yang salah coba semua makmum semua makmum yang ikut sholat ketika turun untuk rukunya barang gak ini ya coba perhatikan nih ya ini makmum nih makmum di satu sab satu masjid bahkan sebetulnya apakah turun untuk rukunya bersamaan gak ini makmum beda-beda ada yang imamnya baru al makmumnya sudah duluan padahal makmumnya bukan eh makmumnya imamnya gitu baru makmumnya sudah mulai bergerak ada yang Allah baru sampai Allah sudah bergerak jadi ya gitu eh tidak bersamaan padahal imam dulu setelah imamnya selesai baru makmumnya mengikuti makna liyutamma bihi yang mukoronah berarti ini dilarang terlarang mukoronah bersamaan dengan imam karena nabi sudah menyabdakan innama juilal imamu liyutamma bihi diangkatnya seorang imam itu untuk diikuti gak boleh berarti terlarang bersamaan dengan imam kecuali ada dalil syari contohnya ini ada duanya dalam sholat satu ucapan amin dua itu mukoronah kemudian musabakoh malah mendahului ada gak kasusnya yang mendahului tapi ada alasan syari kalau contoh kasus yang bersamaan bukan contoh kasusnya kalau yang bersamaan antara imam dan makmum itu ucapan amin dan remanakal hamdu kalau yang mendahului ada gak? mendahului makmum mendahului imam tapi syari alah syari eh kalau syari bener berarti kalau yang pokok kan imam dulu baru makmum ini malah makmum mendahului imam pernah kejadian gak? tapi ada syari dalil syari eh kejadiannya hadis masih inget gak kesimpulan yang berapa kemarin yang banyak takbir takbirotul imam makmum lebih dulu daripada imam kasus nanti kan abu bakar lebih dulu nabi belakangan tapi kemudian kan nabi sebagai imam abu bakar menjadi makmum mana yang lebih dulu takbirotul ihromnya? kan abu bakar dulu kemudian nabi masuk setelah nabi masuk disitu terjadi pergantian imam jadi kemudian kan nabi sebagai imam abu bakar sebagai makmum takbirotul ihromnya lebih dulu mana? dah et syari diantara kesimpulan eh kamar itu iya kesimpulan di bab yang ini nih kesimpulan di bab ke empat puluh delapan yaitu yang rasulullah memerintahkan eh ada masalah di kuba rasulullah memerintahkan abu bakar lebih dulu apabila datang waktu sholat kalau mau sholat duluan silahkan ternyata abu bakar kan apa mau menunggu mau sholat duluan atau menunggu nabi ketika datang waktu sholat abu bakar lebih memilih mendahulukan eh mengerjakan sholat lebih dulu ternyata ketika sering berjabah nabi datang kan nabi memerintahkan eh nabi masuk sebagai makmum masbuk memerintahkan abu bakar untuk tetap menjadi imam tapi abu bakar tidak sanggup memilih mundur akhirnya nabi yang menjadi imam disitu berarti terjadi takbiratul ikhrumnya makmum lebih dulu daripada imam abu bakar mah syarih mendahului nabi nanti satu lagi berbeda dilarang berbeda contohnya nabi sholat sambil berdiri sementara makmumnya sholat sambil eh rasul sambil duduk makmumnya sambil beda berarti kenapa tidak ikut duduk itu syarih nabi menyadari dirinya sudah tidak sanggup berdiri karena kan jalan ke masjidnya saja sudah payah sudah dipapah sholatnya sambil duduk tapi nabi tidak memerintahkan makmum sholat sambil duduk artinya nabi membiarkan yaitulah syariatnya bahwa makmumnya itu sholat sambil berdiri ketika imamnya sholat sambil sambil duduk ternyata beda berarti dan satu lagi ini yang mayoritas sekarang jadi mayoritas bukan mukorona karena tidak bersamaan seperti mengucapkan amin dan rebhanal kalhamdu ini antara imam makmum dengan imam juga bukan musabakoh mendahului padahal imamnya belum memberi komando itu baru mendahului disebutnya yang makmumnya eh imamnya belum memberi komando makmumnya sudah lebih dulu itu mendahului atau berbeda nah ini yang sering lepas dan ini yang menjadi mayoritas itunya secara pribadi itunya saya nggak sengaja melihat juga karena memang terlihat kan kalau sholat sebagai makmum artinya yang di depan yang di pinggir kan terlihat bukan artinya sengaja memperhatikan satu persatu ini yang sering terjadi mayoritas disebutnya Mubadaroh Mubadaroh itu menyusul nyusul imam itu seperti yang dikatakan oleh Ibn Masmud bukan mendahului tapi dia mulai bergerak belum waktunya misalnya ketika imam baru mengucapkan al-baru juga komandonya sampai disitu kan belum selesai komandonya makmumnya sudah mulai bergerak seharusnya nanti di hadisnya ini ya sangat jelas nih yang disebut apa namanya liyuk tamabihi itu fa'izzarokaa farka'u fa'izzarokaa farfa'u apabila imam ruku ruku lah kalian apabila imam sujud eh apabila imam ruku ruku lah kalian apabila imam bangkit bangkit lah kalian dan wa'izzasolla jalisan fasollu julusan ini yang nanti di perlu pembahasan ya nah di dalam hadis yang lain nah ini ya saya munculkan duluan nih yang ini nih sebentar nih adisnya dulu yang ini nih di bab berikutnya juga ada sebetulnya makmum ya makmum ya tidak boleh mulai bergerak makmum tidak boleh mulai bergerak untuk sujud untuk artinya kan dari berdiri ke sujudnya kan berdari berdari tidak kan setelah bangkit dari ruku sami namun tidak boleh nih mulai bergerak turun untuk sujud sebelum wajah imam kena ke tempat sujud itu redaksi hadis nanti di bab berikutnya itu ada di pembahasannya di disini yang ini nih sebentar nih hadisnya nih ya nah ini hadisnya riwayat Abu Dawud nah awalnya sama apabila imam takbir ikuti artinya jangan ber lama-lama imam takbir makmum ngobrol kayaknya jengdu gigirin apabila imam takbir ikuti artinya jangan berlama-lama artinya jangan berlama-lama berlama-lama disini bisa termasuk bisa termasuk ini misalnya kalau yang sholatnya sir imamnya baca surat yang lebih pendek makmumnya membaca surat yang lebih panjang imam selesai baca surat pasti dia akan takbir untuk ruku sementara makmum ini kan suratnya masih panjang panjang ini dari imam al-kawzar makmum al-imron baca al-kawzar kan pendeknya sampai inna shani akahual abdar Allahu akbar imam pas diruku ini sholat sirnya karena kalau sholat sir kan bacaan fatihahnya masing-masing imam baca mamum juga baca sendiri kemudian suratnya imam baca surat mamum juga baca surat kalau seperti ini imamnya baca surat pendek mamumnya surat yang panjang imam selesai baca surat kemudian ruku mamum harus bagaimana apa 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 dia terus baca surat atau harus ikut imam artinya begitu imamnya selesai baca surat kemudian ruku Allahu akbar mamum harus menghentikan baca suratnya dan ikut ruku leheng lamun beda nasa etik imamna al-kawzar mamumna al-baqoroh iraha beres macam al-baqoroh imam ruku mamum paling al-baqoroh ayat kedua murid dan katilu imamnya bangkit dari ruku mamumnya al-baqoroh imam sujud mamumnya hat kemata ini kan berarti jadi tidak mengikuti imam sengaja berlama-lama tidak segera mengikuti juga itu pelanggaran berarti untuk ketentuan inama ju'ilal imamu liyutama bihi apabila ini hadis siwata budawudnya apabila takbir fakai zakabbaro fakabbiru jika imam takbir ya takbirlah kalian tapi disini itu dari sampai situ berarti jangan berlama-lama kalau imam takbir maka ikuti kan tadi liyutama bihi itu kan mengikuti kalau imam takbir maka takbirlah jangan berlama-lama berarti dan satu lagi wala tukabbiru hatta yukabbiru jangan dulu mulai takbir sebelum imam selesai dengan ucapan takbirnya imam itu baru juga Allah makmumnya sudah mulai belum saatnya berarti ini yang mayoritas sekarang itu seperti itu itu yang mayoritas dilakukan oleh makmum pada jelas ada redaksi hadisnya izakabbaro fakabbiru jangan berlama-lama berarti segera ikuti kemudian sebaliknya wala tukabbiru tapi jangan dulu takbir hatta yukabbiru hingga imam selesai dengan ucapan takbirnya kemudian faizaro ka'a faraka'u nah ini juga jangan berlama-lama segera ikut ruku apabila imam ruku maka segera ikut ruku jangan terus baca al-baqoroh baca al-baqoroh mantep imam ruku al-baqoroh imam bangkit dari ruku makmum sedang baca masih sedang al-baqoroh imam sujud makmum sedang al-baqoroh imam salam saja makmum masih baca al-baqoroh terus imam wiridan makmum al-baqoroh al-baqoroh beres al-baqoroh padalilah imam kersulat rawatim makmum al-baqoroh masjid ditutup dikunci makmum parah itu berjamah ma'al saya faizaro ka'a faraka'u apabila imam ruku ikuti pokoknya liyutammobihi itu mengikuti walatar ka'u hatayar ka'a disini banyak terjadi pelanggaran jangan dulu mulai bergerak untuk ruku sebelum imam dalam posisi ruku artinya imam masih di jalan nih bergerak menuju ruku belum sampai ke posisi ruku mamum sudah ikut bergerak itu namanya mubadaroh tentang mubadaroh ini disabdakan oleh rasulullah s.w.t ketika beliau badannya sudah gemuk sehingga gerakannya menjadi lambat beliau ini sudah gemuk sehingga gerakannya menjadi lambat sebelum sholat dimulai rasulullah s.w.t ini memberitahu dulu kepada makmum latubadiruni fissolati inni konbad dantu jangan mubadaroh artinya terburu-buru seperti biasanya berarti kan jangan terburu-buru jangan tergesa-gesa jangan menyusul bahasanya jadi seperti ini jangan menyusul nyusul aku di dalam sholat ini karena sekarang aku sudah gemuk gerakan rasulullah s.w.t itu menjadi lambat kalau seperti biasanya berarti bisa jadi makmum itu lebih cepat mulai bergerak padahal nabinya belum ke posisi berikutnya karena badannya gemuk sehingga gerakannya menjadi lambat nah ini mubadaroh namanya ini yang tadi awal saya katakan ini menjadi kesalahan mayoritas makmum saat ini dan saat kemarin juga yang akan datang gitu eh berjamaat makmum ini seperti tidak ada komando artinya kan seperti tidak ada komando dari dari imam ya karena ada juga yang imamnya sudah takbiratul ihram memulai sholat makmumnya masih baca niat dan lupa lagi ulangi lagi makmumnya masih baca banyak bukan hanya melafadkan niat ini yang terjadinya di di lapangan alah banyak yang seperti ini makmum imamnya sudah mulai itu mengucapkan takbir memulai sholat Allahuakbar makmumnya baru dia ini entah baca apa dan lama bahkan imam selesai imam selesai baca doa iftittah sudah masuk ke al-fatihah ada makmum yang belum mulai takbir nah ini tadinya izak kabarok fakta biru jika imam takbir ikuti takbir jangan ber lama-lama tapi kan untuk ini juga ada batasannya walatar KU yang sekarang jangan dulu bergerak untuk ruku sebelum imam dalam posisi ruku kalau untuk sujud malah ada hadis yang tadi jangan makmum ya jangan mulai bergerak untuk ruku sebelum kepala imam menyentuh lantai begitu kepala imam menyentuh lantai nah itulah berarti sudah dalam posisi sujud karena yang terakhir kena ke lantai itu kan adalah bagian bagian kepala kan dari berdiri mau menuju sujud al-a'la fal-a'la disebut nanti akan berurutan sesuai dengan ketinggiannya kalau anggota sujud itu ada tujuh bagian badan anggota sujudnya bagian badan yang kena ke lantai waktu sujud itu ada tujuh dua telapak kaki dua lutut dua telapak tangan dan wajah kan satu makanya tujuh kecuali dasar muka bengkut nasa puluh mun sholat tengah jajar bengkut nasa puluh dasar muka atau orang yang bermuka dua berarti ada lapan anggota sujudnya nah dari semua anggota sujud ini kan berurutan telapak kaki itu kan yang memang sudah dilantai kan maka akan diikuti oleh anggota sujud yang lebih dekat ketinggiannya kemudian berikutnya paling tinggi wajah jadi telapak kaki sudah kena lantai kemudian yang lebih dekat ke telapak kaki yaitu lutut setelah itu diikuti telapak tangan terakhir wajah gitu kan berurutan apabila turun sujud nah jangan mulai bergerak untuk turun sujud sebelum wajah imam kena ke ke lantai nah itu liu utama kalau mendahului berarti malah sudah sudah sampai kepala makmum sudah sampai duluan ke tempat sujud sebelum imamnya sampai itu kan berarti mendahului nah ini hadisnya ada di buhori tapi ini lebih lengkap di riwayat abu daudnya sampai dengan kata-kata redaksinya seperti tadi apabila imam ruku maka rukulah jangan dulu bergerak untuk ruku sebelum imam dalam posisi ruku itu saja dulunya nah itu makna makna liu utama bihi itu ini ulanginya saya ulangin disini nih makna liu utama bihi itu adalah anal i'timam sesungguhnya yang namanya i'timam mengikuti yaitu ini memestikan mutabak atal makmumi li imamihi fi ahwali sholati bahwa imam eh makmum itu mengikuti imamnya di seluruh sholatnya dari takbir sampai salam kecuali eh bukan kecuali fatanfa'u dengan demikian maka terlarang satu mukoronah memberbarengan dengan imam dua mendahului tayang barusan yang disebut mubadaroh itu hukumnya sama dengan mendahului mubadaroh itu sama dengan mendahului mukoronah tidak boleh musabakoh tidak boleh nah mubadaroh namanya tadi menyusul-nyusul imam itu sama dengan mendahului dilarang keras edama dilarang keras ada hadis yang isinya ancaman gitu ya apakah makmum itu tidak akan berhenti mendahului imam kurang lebih ini maknanya hadisnya apakah mereka baru mau berhenti mendahului imam apa kan itu Allah mengancam orang yang mendahului imam itu akan mengganti kepalanya dengan kepala keladei ya ini masalah besar ini ya dalam pelaksanaan berjamaah sebetulnya tidak ada kekompakan ketinggalin nage komando dari imam kan satu imamnya imam memberi komando tapi gerakan mamum tidak kompak padahal jelas kan makmum itu kapan jangan berlama-lama tapi juga jangan terlalu cepat itu kan untuk kalau tadi bergerak untuk ruku misalnya jangan terlalu cepat nya hingga bermulai bergerak menuju ruku sebelum imamnya dalam posisi ruku ini hadis lebarnya nubitah ancamannya berat kepalanya dengan kepala ancaman yang kalau mendahului Allah akan mengganti kepalanya dengan kepala keledai ini 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 masalah musutro ini terkait di himar ini ah tidak ketemu ini 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 yang ini 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 sehari sirwetsa teteh ah mendorasi durasi ada gak hadis ahmad nomor berapa di bukurikan ya aduh aduh lebar ya hadisnya redaksi hadisnya ya benar nih hadis nomor di sini di aplikasi ini 9723 berbenar berat ini ancamannya sebetulnya tapi ini kan banyak terjadi tadinya yaitu mubadaroh ini ancamannya dari abu hurairah dia berkata rasulullah bersabda tidak takutkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam Allah Allah akan mengubah mengganti kepalanya dengan kepala himar atau keledai apa kita mau berpikir oh ternyata banyak orang yang mendahului imam gak ada yang kepalanya jadi keledai ah jangan bodoh deh apa ancaman ini dianggap banyak buktinya orang yang melakukan ini ya mendahului imam tapi gak ada satupun orang yang kepalanya diganti dengan kepala keledai ini ancaman yang berat artinya ini larangan kan anggaplah larangannya secara implisit ini larangan tidakkah takut orang kalau seseorang mengangkat kepalanya artinya bangkit dari ruku mendahului imam tidak takut kalau Allah menggantinya dengan kepala keledai nah yang aneh yang aneh itu kalau berpikir ternyata banyak yang melakukan kan tidak ada seorang pun yang kepalanya berubah jadi kepala keledai eh saya atuh mikir gitu artinya ini larangan keras berarti kan inilah salah satunya dari larangan keras itu mendahului imam nah keledai ini baru judul satunya yang disebut mengiti tidak ada masalah karena ini judul pokok kan ini masalahnya disini karena kita membahas judul pokok ini juga sebetulnya kan membahas redaksi hadis kan hadis ini apa namanya judulnya ini sabda nabi apa sih arti atau mengikuti itu melakukannya berarti mengikuti imam dulu baru makmum dengan riwat hadis abu daud tadi itu sangat jelas jangan berlama-lama juga jangan ter buru-buru artinya ada timingnya ada saatnya gitu makmum mulai takbir mulai bergerak untuk ruku mulai bangkit dari ruku ada waktunya tidak boleh berlama-lama imamnya sudah Allahu Akbar sujud hayo kermacanaon atuh artinya tidak segera jadi timingnya yang pasnya itu yang benarnya adalah selesai komando imam mulai makmumnya komandonya itu kan ucapan Allahu Akbar nah setelah bar makmum mulai tidak boleh berlama-lama tidak boleh juga kalau tergesa-gesa terburu-buru artinya komando imam belum selesai dia malah sudah mulai nah itu yang dikatakan Ibnu Masud tadi kalau dia ini ternyata bangkit sadar dia menyadari bahwa ini belum waktunya karena komando imam belum selesai maka dia harus berhenti baru nanti bergerak lagi setelah pada waktunya kemudian yang kedua Imam Al-Bukhari ini dengan di judul ini ini kan masih judul Imam Al-Bukhari di dalam bab sekarang judulnya itu beliau merujuk kepada kejadian dimana yaitu di judul tambahan merujuk kepada kejadian yang di kisahkan pada hadis yang pertama pada hadis pertama yang dijadikan judul tambahan atau hadis mu'alak ke satu itulah apal hadis mu'alak yaitu yang menerangkan nabi sholat sambil duduk sementara makmumnya berdiri di dalam masalah ini di dalam bab sekarang Imam Bukhari merujuk kepada nabi sholat ketika sakitnya beliau sholat sambil duduk maksudnya adalah wan nasu kholpahu kiaman nabi sholat sambil duduk wan nasu kholpahu kiaman sementara makmum ketika nabi masuk mereka sholatnya duduk berdiri ya ketika nabi datang sambil dipapah untuk ikut berjamaah makmumnya sholatnya duduk atau berdiri semuanya berdiri kan diimami oleh Abu Bakar ketika rasul sholat masuk dan sholat sambil duduk wan nasu kholpahu kiaman sementara orang-orang di belakangnya yaitu makmum semuanya sholat sambil berdiri walam ya murhum bil julus dan nabi tidak memerintahkan untuk ikut ikut duduk nah ini yang mukholafah teanuh tadinya tapi ini kan mukholafahnya syariat makmum berbeda dengan imam imam mengikuti imam gak mengikuti dalam gerakan dalam apa dalam apa tapi pada kejadian ini makmum itu berbeda dengan imam dalam hal rasul hassalam sholatnya sambil duduk makmumnya sholat sambil berdiri itu yang mukholafah apa benar benar kalau itu berdasarkan dalil syari kalau nabi pasti sumbernya dalil syari artinya itulah syariat yang dicontohkan oleh rasul wassalam beliau sholat sambil duduk tapi makmumnya oleh rasul wassalam tidak diperintahkan untuk duduk dalam pembahasan ini nanti bersumber pada kejadian itu rasul wassalam karena ini nanti hadis pertamanya tentang yang ini hadis pertamanya yang diberi nomor hadis tentang yang ini itu hadis yang rasul wassalam sakit kemudian masbuk beliau jadi imam sambil duduk sementara abu bakar dan makmum lainnya tetap sholat sambil berdiri jadi hadis itu imam buhuri memuat hadis mu'alak yang redaksinya nabi s.w. pada waktu sakit yang beliau wafat dalam kondisi sakitnya tersebut beliau sholat sambil duduk beliau sholat sambil duduk maksudnya sementara makmum di belakangnya sholat sambil berdiri dan beliau tidak memerintahkan untuk sholat sambil duduk nanti itu yang akan menjadi dari kejadian itu yang kalau imam bukhari yang menjadi sumber rujukan untuk pembahasan bab sekarang ya itu kejadian tersebut ada pun hadis yang redaksinya dikutip menjadi judul itu oleh imam al-bukhari ditempatkan pada hadis yang kedua itu geningannya yang menyimpan urutan hadis lagi imam bukhari tiaya maksudnya ini hadis sebagai pokok pembahasan ada pun hadis yang redaksinya inam 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 imam imam liyut tam bihi yang oleh imam bokhari kan ini dijadikan judul redaksi hadis ini itu oleh imam bokhari disimpan di pada urutan yang hadis nomor dua dan nomor tiganya gitu nanti ini juga hadis nomor tiganya juga redaksinya sama inam 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 imam liyut tam bihi atau selesai can nge ngebahas judulnya kayak itu kan judulnya jadi ada empat anggaplah judulnya satu judul utama dua tiga empat itu hadis hadis mu'alak satu dari nabi dua ibnu mas'ud tiga hasan al-bisri itu masih dijadikan judul oleh imam al-bukhari semuanya dan oleh ibnu hajar al-laskolani disini dibahas panjang lebar judul ampun baru nomor satu belum ibnu mas'ud dan hasan al-bisri ada dua hiji terus dua hiji belum ke hadisnya panjangin tapi itu itu yang sengaja itu saya dahulukan tentang ini banyak terjadi kesalahan yang dilakukan oleh makmum ketika bermakmum ini banyaknya ini banyak terjadi kesalahan disini kesalahan yang dilakukan oleh makmum padahal itu berarti pelanggaran karena di hadis Abu Daud tadi Rasulullah sudah menetapkan menyebutkan timingnya makmum itu kapan tidak boleh berlama-lama tidak boleh juga terburu-buru ini yang banyak dilanggar ada yang berlama-lama ada tadi yang terus saja sujud padahal imamnya sudah Allahuakar bangkit terus dia sujud tidak segera ikut ada ada juga yang ini yang mayoritas ini mubadaroh selamat menikmati